Ganda putra Indonesia Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto yang bertindak sebagai unggulan pertama melawan wakil Denmark JPB Las Molhede Selasa 13 Juni 2023 dalam ajang Indonesia Open di Istora Senayan, Jakarta Tanpa hambatan berarti, Fajar Rian mampu tampil meyakinkan di babak 32 besar Pemegang peringkat pertama dunia ini melenggang ke babak 16 besar dengan durasi permainan 36 menit Fajar Rian menutup pertandingan dengan skor akhir 21-15, 21-11 Di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan pemain dengan status non-unggulan Cina, Ren Xiangyu Tanxiang Di sektor ganda putri, duel penghuni pelatnas terjadi antara Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi Berhadapan dengan Lani Tria Mayasari Ripka Sugiarto Ganda putri non-unggulan ini bermain cukup baik Febriana Amalia yang tampil dominan mampu merebut game pertama dengan perolehan skor 21-15 Di game kedua, permainan berlangsung ketat Lani Ripka yang tamu tertinggal mencoba menipiskan jarak Namun permainan apik Febriana Amalia sulit dihalau Febriana Amalia menutup game kedua dengan skor 21-18 Sekaligus menghentikan langkah Lani Ripka melaju ke babak 16 besar Sementara itu, langkah pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung terhenti di babak 32 besar Gregoria yang menjadi pemain non-unggulan berhadapan dengan pemain unggulan India Pusarlasindu 5 menit laga berjalan, kedua pemain sama kuat hingga berbagi angka 7-7 Gregoria yang bermain terburu-buru takluk di game pertama dengan skor 19-21 Kerap melakukan kesalahan sendiri pada game kedua Membuat Gregoria harus menghentikan langkahnya di babak 32 besar dengan skor akhir 15-21 Kerap melakukan kesalahan скажu Kerap melakukan kesalahan dari kerap ini untuk yang men transit di babak 1 низ Kerap melakukan kesalahan dari kabakda berkampagger di babak Mitte Kerap melakukan kesalahan dari kerap homme, ketua pemain Terima kasih.